Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua selamat sore di video kali ini aku mau membuat setim terong ungu sama daging giling nah seperti ini penampakannya teman-teman cukup mudah dan simpel ya saya hanya menggunakan satu buah terong dan daging giling ini saya beli hanya 10 dolar aja ya jadi enggak terlalu banyak terongnya aku cuci bersih dan aku potong-potong cara memotongnya adalah dibelah di tengah ya supaya nanti dagingnya bisa diselipin nah kira-kira seperti ini teman-teman nanti saya tunjukin ya hasilnya oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu like komen dan subscribe ya jika berkenan terima kasih nah ini adalah penampakan terong yang udah aku potong di tengahnya saya jahit juga ya supaya gampang untuk menaruh ikannya nah ini udah aku potong semua ini cuman satu terong loh teman-teman dan selanjutnya aku tuangkan dua sendok teh tepung maizena gunanya untuk mengolesi bagian tengahnya terong nah ini daging ikan gilingnya yang saya beli tadi di pasar ya 10 dolar ini ada campuran daun bawangnya dan pastinya udah gurih ya tanpa harus menambah bumbu lagi nah ini teman-teman terongnya bagian tengah saya olesin dengan tepung maizena alasannya agar tidak licin ya jadi nanti pas dikukus tidak terpisah antara baksonya sama terongnya nah di video kali ini aku tidak menggunakan saus tiram dan tidak menggunakan bawang putih saya hanya menggunakan kecap asin yang simpel ya pastinya nah ini teman-teman hasilnya seperti ini dipotong pipih lalu tengahnya dijahit lakukan hingga selesai seperti ini ya teman-teman nah ini udah semua ini adalah satu buah terong dan daging giling seharga 10 dolar mungkin kira-kira 2 oz ya selanjutnya siapkan air lalu didihkan untuk mengukus terongnya nah ini ya teman-teman ini akan saya bungkus dengan plastik bagian atasnya supaya airnya tidak menetes di dalam wadahnya nah cantik kan seperti ini teman-teman penampilannya ini ada daging ikan gilingnya ya bagian tengah nah akhirnya udah mendidih teman-teman saya akan mengukus selama 13 sampai dengan 15 menit nanti pada saat 13 menitnya boleh ditusuk ya pakai sumpit apakah sudah matang atau belum jika kurang matang boleh ditambah 2 menit lagi nah ini saya mengukus dengan durasi 13 menit ternyata udah matang lalu saya taburkan lada bubuk ya supaya menghilangkan rasa anis pada ikan dan selanjutnya saya tuangkan sedikit minyak minyaknya minyak alpukat ya tidak perlu menggunakan garam karena saya akan menggunakan kecap asin nah ini adalah minyak alpukat ya yang pastinya sehat nah ini saya tuangkan sedikit kecap asin pada bagian terongnya selamat mencoba dan sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati